Tanah longsor di Badaksan, Afganistan menewaskan tak kurang dari 2.100 penduduk. Bencana di wilayah terpencil ini juga membuat 4.000 orang penduduk di kawasan timur laut Afganistan itu kehilangan tempat tinggal. Kelompok ekstremis Islam Boko Haram di Nigeria menculik 234 siswa perempuan dari sekolah di kota Cibok. Penculikan ratusan pelajar ini langsung menuai kecaman luas dari dunia internasional. Kereta api penumpang Gorakpur Ekspres yang melaju dengan kecepatan tinggi menghantam rangkaian kereta barang yang sedang parkir di Basti, negara bagian utar Pradesh, India. Sedikitnya 40 orang tewas. Selain kesilakan kereta api, kejahatan seksual perkosaan juga terus menghantui India. Dua kakak beradik di Budaun, Utar Pradesh diperkosa lalu dibunuh oleh sekelompok laki-laki. Dua di antaranya anggota kepolisian. Jasad kedua korban kemudian digantung seolah-olah bunuh diri. Kasus ini memicu protes warga setempat dan meluas ke seluruh India. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.